Halo badikers Nama Nita Gunawan akhir-akhir ini sedang lama dibicarakan oleh netizen Wanita cantik ini dikabarkan menjadi sosok yang lagi dekat dengan Raffi Ahmad Kini, Nita saling terlihat muncul di berbagai program di televisi Dan mendulang ketenaran di sosial media Melihat ketenarannya sekarang banyak orang penasaran Bagaimana Nita Gunawan memulai karir dan berapa total kekayaannya? So, inilah ulasan lengkapnya, mari kita bongkar Nita Gunawan atau Akra Bisa Panita berprofesi sebagai model Yang lahir di Kudus, Jawa Tengah Nita memulai karir sebagai konten kreator yang membagikan aktivitas kesehariannya Hingga kini yang sudah sering tampil di berbagai acara televisi Melalui media sosial Instagram dan TikTok, wanita kelahiran 1991 ini Sering membagikan tips tentang kecantikan agar sukses merebut perhatian publik Yang memang belajar makeup artis dari berbagai tempat seperti Dean Makeup Class Leaching Makeup Class dan Bubah Alfian Makeup Class Bahkan Nita juga enggak tanggung-tanggung untuk memperdalam skill makeupnya di luar negeri Yang pernah menginyam pendidikan di Makeup 4SR Academy Singapore Selain mengasah diri dengan mengikuti kelas makeup Nita Gunawan juga mengembangkan skillnya dalam hal public speaking Yang sampai mengambil kelas di John Robert Power Presenter dan MC Untuk semakin mempertagiam ilmu public speaking Wanita yang dikatakan mirip dengan Agnes Mo ini Bahkan juga mengambil kelas radio di MRA Broadcasting Berawal dari seleb TikTok, karir penggunaan di industri hiburan tanah air pun mulai semakin meranjak naik Ya bahkan juga sudah sering muncul di berbagai acara televisi Ada beberapa program seperti Opera Fan Jopak, PKV, dan Sobis Dari berbagai program tersebut, Nita akhirnya semakin dikenal luas oleh publik Ia juga tak terlihat kaku meski harus bersanding dengan nama-nama besar di dunia pertelevisian Kini Nita Gunawan mulai merambah ke dunia seni peran Ia tampil dalam sebuah sitkom bersama beberapa stand-up komedian tanah air Di salah satu stasiun televisi swasta Dan setelah namanya viral, setelah dikabarkan sebagai orang ketiga Kira-kira gimana ya perkembangan karirnya nanti? Selain dikenal sebagai seleb TikTok, Nita Gunawan rupanya juga seorang make-up artis dan muah Sebagai seorang muah, ia kerap membagikan berbagai konten yang berkaitan dengan make-up dan tips kecatikan di akun pribadinya Selain itu, profesi lain yang dijalani oleh mantan kekasih Billy Saputra ini adalah model iklan dan video klik Ia pernah menjadi bintang iklan fashion dalam peresmian jarsiran Cilegin Apsi milik Rafi Ahmad Ia juga dipercaya sebagai model video klik pelagutan pamuk milik Band Republik tahun 2021 kemarin Sebagai sosok yang mempunyai jutaan pengikut di sosial media Akun Nita Gunawan tentunya diburu oleh berbagai produk untuk di-endorse Di akun Instagram dan TikToknya, hampir setiap hari kita bisa melihat Ia selalu endorse beberapa produk, Nita bahkan di-guet oleh brand terkenal Untuk menjadi brand ambasador seperti MS Gold dan model iklan Sari Ayu Marta Tilaan Setelah meraih kesuksesan di dunia hiburan tanah air Sosok Nita Gunawan juga menjadi salah satu selebriti yang memiliki gaya modis Dan juga sering mengoleksi barang-barang mewah Kayaknya pun disandingkan oleh netizen dengan Nakita Slavina Yang juga sering mengoleksi dan menggunakan barang mewah dan branded Terlihat dalam sejumlah engkauan Nita Gunawan kerap menggunakan tas dengan harga yang fantastis Di antaranya ada tas hairbag dari brand Hermes yang mempunyai harga sebesar 28 juta rupiah Di postingan yang lain, Nita juga sempat memamerkan tas quickie yang harganya berada di kisaran 20 juta rupiah Selain itu, koleksi tasnya yang tak kalah mewah adalah sebuah tas channel berwarna hitam Yang harganya sebesar 32 juta rupiah Gak berhenti sampai disitu aja nih minikers Nita juga mempunyai koleksi tas merek Balenciaga berwarna hitam yang harganya senilai 23 juta rupiah Seakan ingin melengkapi koleksi tasnya dari semua brand bernama Nita Gunawan juga terlihat sempat memakai tas dari brand Louis Vuitton berwarna merah Yang mempunyai harga 6 juta rupiah Selain tas mahal, beberapa pakaian yang dikenakan oleh silap tiktok ini juga terdeteksi membeli harga selangit Sebut saja cardigan berwarna biru nevi ini Pakaian dari brand Gucci ini dibanderol dengan harga 14 juta rupiah Wow! Selain Gucci, Nita juga mengeleksi cardigan dari brand Balenciaga yang harganya jauh lebih mahal lagi bagi gers Cardigan yang dipenuhi logo ini dibanderol dengan harga 28 juta rupiah Semua outfit-outfit mahalnya udah dibahas nih Ya belum ada sih tentang istana mega yang gahuni serta koleksi mobil mewanya Nah siapa tau ada para beda gersi disini yang tau seperti apa potret rumahnya Dan mobil apa yang digunakan oleh Nita Gunawan Jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar ya Menjadi wajah baru yang belakangan kerap menyiasi layar kaca, sosok Nita Gunawan kerap mencuri perhatian Ia banyak mengisi program sitkom berbagai stasiun televisi Namanya yang sudah mulai dikenal, saat ini ia pun mulai banyak penggemar Dalam kesehariannya, wanita yang berusia 31 tahun ini kerap mengunggah berbagai aktivitasnya di media sosial Instagram Seperti saat liburan ke Bali beberapa waktu belakangan ini Sambil dengan gaya simpel, penampilannya menduai banyak keja Dalam liburan ini ya banyak membagikan momen serunya menikmati pantai di sebuah beach club Dengan outfit dress panjang yang bagian bawahnya terbelah hingga paha Pantai Bali jadi kalah cantik nih sama Nita Terima kasih telah menonton!